Koba hingga kelengkapan surat-surat para pengendara di sejumlah ruas yang ada di Jalan Suramadu. Dari video yang direkam oleh Tribun Jatim terlihat kasat lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Didik tengah memeriksa sejumlah barang bawaan dan kelengkapan berkendara dari para pengendara sepeda motor di jalur sepeda motor yang ada di Jalan Suramadu pada Minggu 10 Juni 2018. Tanya sekadar sepeda motor kali ini petugas juga memeriksa kendaraan roda 4 atau mobil di jalur roda 4 dari akses keluar pintu keluar Suramadu menuju arah Surabaya. Dan kali ini terlihat sebuah sedan berwarna hitam tengah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian serta memeriksa sejumlah barang bawaan serta kelengkapan berkendara dari para pengendara yang tengah disidak dalam operasi Ketupat Semeru 2018 kali ini. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati